Ketua Komisi 11 DPR RI, Melchias Marcus Mekeng berharap Ketua DKOJK terpilih Wimbo Santoso mampu menakodai OJK mengarungi gelombang keuangan global dengan memperkuat tiang-tiang penjuru sektor jasa keuangan di dalam negeri. Dalam hasil voting memutuskan, Wimbo Santoso menjadi Ketua Dewan Komisioner OJK periode 2017 hingga 2022. Dengan perolehan 50 suara. Ia mengalahkan Sigit Pramono yang hanya meraih 4 suara dan 1 suara abstain. Ketua Komisi 11 DPR RI, Melchias Marcus Mekeng mengatakan terpilihnya Wimbo Santoso sebagai Ketua Dewan Komisioner OJK tidak terlepas dari perjalanan karir Wimbo yang teruji di dunia perbankan dan keuangan. Melchias pun berharap di bawah kepemimpinan Wimbo OJK dapat bekerja lebih baik dan menjawab tantangan global. Ini merupakan proses demokrasi yang sangat terbuka masing-masing anggota mempunyai hak untuk menentukan pilihannya dan berdasarkan fit and proper yang kita dengar selama 3 hari ini. Jadi saya merasa bahwa ini satu proses yang sangat demokratis, terbuka dan hasilnya juga sangat maksimal karena yang dipilih adalah orang-orang yang berpengalaman. Kalau pertimbangan kan banyak, itu kan kredibilitas dia, pengalaman dia, hubungan dia dengan internasional, kemampuan dia itu semua sudah masuk. Selain itu berdasarkan voting, Komisi 11 memilih 6 anggota Dewan Komisioner OJK. 6 orang yang terpilih nantinya akan menempati posisi berdasarkan rapat internal. Kenam-namah tersebut berdasarkan ranking perolehan suara sebagai berikut. Nurhaidah 54 suara, Tirta Segara 51 suara, Rizwinandi 50 suara, Heru Kristiana 39 suara, Hussein 34 suara, dan Ahmad Hidayat 22 suara. Setelah ketujuh nama Dewan Komisioner OJK ditetapkan dan resmi terpilih, Komisi 11 DPR RI akan kembali menyerahkan ketujuh nama tersebut kepada Presiden Joko Widodo dan selanjutnya akan dilakukan pelantikan di Mahkamah Agung. Cikal Multazam, Muhasin Jalal, Berita 1, Jakarta.